Sejarah Dunia Yang Disembunyikan Bagian 1 Awal Mula Tuhan Mengawasi Pantulannya Kaca Pelihat Alam Semesta Pada suatu masa tidak ada waktu sama sekali Waktu hanyalah ukuran untuk perubahan posisi benda-benda di alam raya Dan yang diketahui para ilmuwan, mistis, atau orang gila Pada masa permulaan tidak ada benda di alam raya Misalnya, satu tahun adalah satu ukuran dari pergerakan bumi mengitari matahari Satu hari adalah ulangan putaran bumi pada porosnya Karena baik bumi maupun matahari ada dengan sendirinya sejak awal Para penulis Alkitab tidak pernah berniat mengatakan bahwa segalanya diciptakan dalam tujuh hari Dalam artian perhitungan hari biasa Kendatipun tiada materi, ruang, dan waktu pada awalnya Sesuatu harus terjadi untuk membuat yang lainnya bermula Dengan kata lain Sesuatu harus telah terjadi sebelum ada apa-apa Ketika belum ada benda apapun Saat satu hal yang pertama harus terjadi Tepat untuk mengatakan bahwa yang pertama terjadi Pasti sangat berbeda dari kejadian-kejadian lainnya Yang kami catat dalam istilah hukum fisika Mungkin masuk akal untuk mengatakan bahwa yang kali pertama terjadi Lebih merupakan kejadian mental daripada kejadian fisik Gagasan tentang kejadian mental yang menghasilkan efek fisika Mungkin pada awalnya tampak kontra intuitif Tetapi kenyataannya itu adalah sesuatu yang kita alami sepanjang waktu Misalnya Apa yang terjadi ketika gagasan muncul dalam benak saya Seperti Aku hanya harus mengulurkan tanganku dan membelai pipinya Merupakan sebuah denyutan yang melontarkan sebuah sineps dalam otak saya Sesuatu seperti aliran listrik Yang menggerakkan saraf lengan dan tangan saya bergerak Bisakah contoh sehari-hari ini Mengatakan kepada kita segalanya tentang asal-usul kosmos Awal sebuah dorongan pasti berasal dari suatu tempat Tetapi di mana? Sebagai anak-anak Tidaklah Kita Merasa terhiran-hiran Ketika kali pertama melihat kristal tercetus di dasar solusi Seolah sebuah dorongan diperas keluar Dari satu dimensi ke dimensi yang berikutnya Dalam sejarah ini Kami akan melihat bagaimana bagi sebagian besar tokoh sejarah yang cemerlang Menjelaskan tentang lahirnya alam semesta Transisi misterius dari nirmateri ke materi Dengan cara sedemikian rupa Mereka telah membayangkan Sebuah dorongan keluar dari dimensi yang berbeda Memasuki yang ini Dan mereka telah memahami dimensi yang lain Itu sebagai pikiran Tuhan Ketika Anda masih ada di perbatasan Dan sebelum Anda akan memboroskan waktu lagi Untuk sejarah ini Saya harus menjelaskannya Bahwa saya akan mencoba membujuk Anda Untuk mempertimbangkan sesuatu yang mungkin dianggap tidak apa-apa Bagi orang mistis atau orang gila Tetapi tidak akan disukai oleh ilmuwan Seorang ilmuwan tidak akan menyukainya sama sekali Kini pada umumnya Para pemikir kelas atas Akademisi seperti Richard Dawkins The Carlos Simoni Profesor dari Public Understanding of Science di Oxford Dan tokoh-tokoh materialis militan lainnya Yang mengatur dan memelihara pandangan dunia ilmiah Pikiran Tuhan Tidak lebih baik daripada gagasan laki-laki tua Berambut putih di atas awan Ini kesalahan yang sama Kata mereka Yang dibuat oleh anak-anak dan suku-suku primitif Mereka menduga Tuhan pastilah seperti mereka Antropomorfik yang keliru Bahkan Jika kita mengaku Bahwa Tuhan mungkin memang ada Mereka berkata Mengapa ia harus seperti kita Mengapa pikirannya harus seperti pikiran kita Kenyataannya Adalah bahwa mereka benar Tentu saja Tidak ada alasan sama sekali Kecuali sebaliknya Dengan kata lain Satu-satunya Mengapa pikiran Tuhan mungkin seperti pikiran kita Adalah jika pikiran kita dibuat seperti pikirannya Yaitu Jika Tuhan membuat kita dengan citranya Dan inilah yang terjadi dalam buku ini Karena dalam sejarah ini Segalanya serba terbalik Disini segalanya Jungkir balik Dan berkebalikan Pada halaman-halaman berikutnya Anda akan diundang Untuk berpikir Tentang hal-hal terakhir Yang diminta Oleh orang-orang Yang menjaga Dan memelihara Konsensus Untuk Anda pikirkan Anda akan dipaksa Untuk berpikir tentang gagasan-gagasan terlarang Dan merasakan filosofi-filosofi Yang dipercaya Oleh pemimpin-pemimpin intelektual modern Kita sebagai Bid'ah Bodoh Dan gila Izinkan saya Sesegera mungkin Meyakinkan Anda kembali Bahwa saya tidak akan mencoba Membingunkan Dengan perdebatan akademis Mencoba untuk membujuk Anda Dengan argumen filosofis Bahwa gagasan-gagasan terlarang ini benar Argumen resmi Yang setuju Dan menentang Bisa ditemukan dalam karya Akademis standar Namun Apa Yang akan saya lakukan Adalah meminta Anda Untuk Merentangkan Imajinasi Anda Saya ingin Anda Membayangkan Bagaimana rasanya Melihat dunia Dan sejarahnya Dari sudut pandang Sejauh mungkin Dari titik Yang pernah Anda pelajari Para pemikir kita Yang paling maju Akan merasa sangat ketakutan Dan pasti Akan menasehati Anda Untuk tidak bermain-main Dengan gagasan itu Sama sekali Apalagi membuang waktu Untuk Memikirkannya Dengan membaca Buku ini Ada sebuah Usaha terpadu Untuk Menghapus Semua kenangan Setiap jejak Gagasan ini Dari alam semesta Kelompok elit Masa kini Percaya Bahwa Jika kita Membiarkan Gagasan ini Masuk Kedalam Imajinasi Walau Hanya sejenak Kita mungkin Akan Terhelai Ke belakang Masuk Kesebuah Bentuk Kesadaran Aboriginal Atau Atafistis Sebuah mental Buruk Yang telah Harus kita Usahakan Berkembang Sejak Bermilenium Lalu Jadi Dalam sejarah ini Apa Yang terjadi Sebelum Ada waktu Kejadian mental Prima Apa Yang ada Dalam kisah ini Tuhan Mencerminkan Dirinya Kepada Dirinya Sendiri Ia tampak Seperti Apa Adanya Kedalam Sebuah Cermin Imajinasi Dan Melihat Ke masa Depan Ia Membayangkan Makhluk-makhluk Sangat Mirip Dirinya Ia Membayangkan Makhluk-makhluk Bebas Kreatif Yang Mampu Mencinta Sangat Cerdas Dan Berpikir Dengan Penuh Kasih Bahwa Mereka Mampu Mengubah Diri Sendiri Dan Makhluk Sejenis Menjadi Makhluk Yang Paling Mendalam Mereka Mereka Bisa Memperluas Pikiran Untuk Merangkur Totalitas Kosmos Dan Di Kedalaman Hati Mereka Bisa Membedakan Juga Rahasia-rahasia Karya Mereka Yang Paling Halus Menempatkan Diri Anda Sendiri Pada Posisi Tuhan Melibatkan Pengimajinasian Bahwa Anda Sedang Menatap Pantulan Anda Pada Sebuah Cermin Anda Menginginkan Bayangan Anda Di sana Untuk Hidup Dan Menjalani Hidup Mandiri Sendiri Seperti Yang akan Kita Lihat Dalam Bab-bab Selanjutnya Dalam Sejarah Kaca Pelihat Yang Diajarkan Oleh Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Inilah Yang Sebenarnya Apa Yang Dilakukan Tuhan Pantulannya Manusia Berangsur-angsur Dan Bertahap Membentuk Dan Mencapai Hidup Mandiri Diasuh Olehnya Dibimbing Dan Didorong Olehnya Selama Masa Masa Panjang Para Ilmuwan Masa Kini Akan Mengatakan Kepada Anda Bahwa Pada Jam Penderitaan Anda Yang Terbesar Tidak Ada Gunanya Menangis Kesurga Dengan Segala Pernyataan Perasaan Yang Terdalam Dan Paling Berduka Karena Anda Tidak Akan Menemukan Pantulan Jawaban Di sana Bintang 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 Bisa Memperlihatkan Ketidakpedulian Kepada Anda Manusia Diciptakan Untuk Tumbuh Dewasa Dan Belajar Untuk Bisa Mencapai Tahap Ketidakpedulian Tersebut Alam Semesta Yang digambarkan Dalam Buku ini Berbeda Karena dibuat Dengan memikirkan Manusia Dalam Sejarah Alam Semesta Merupakan Antroposentris Setiap Partikelnya Menegang Diarahkan Ke Makhluk Hidup Alam Semesta Ini Telah Mengasuh Kita Dari Milenia Ke Milenia Membuai Membantu Hal Unik Berupa Kesadaran Manusia Untuk Berkembang Dan Membimbing Setiap Orang Sebagai Pribadi Menuju Masa-masa Terbesar Dalam Kehidupan Kita Ketika Anda Menangis Alam Semesta Menoleh Kepada Anda Dengan Simpati Ketika Anda Mendekati Persimpangan Besar Kehidupan Seluruh Alam Semesta Menahan Napasnya Untuk Melihat Arah Mana Yang Anda Akan Pilih Para Ilmuwan Mungkin Berbicara Tentang Misteri Dan Keajaiban Alam Semesta Tentang Setiap Partikel Di Dalamnya Tersambung Pada Setiap Partikel Lainnya Oleh Tarikan Gravitasi Penuh Mereka Mungkin Menjelaskan Fakta-fakta Mencengangkan Seperti Bahwa Setiap Pribadi Kita Berisi Jutaan Atom Yang Pernah Ada Dalam Tubuh Julius Kaiser Mereka Mungkin Mengatakan Bahwa Kita Adalah Debu Bintang Tetapi Hanya Dalam Artian Sedikit Penyesalan Bahwa Atom-atom Yang Membentuk Kita Terbuat Dari Hidrogen Dalam Bintang-bintang Yang Meledak Jauh Sebelum Tata Surya Kita Terbentuk Karena Hal Terpenting Adalah Ini Betapapun Mereka Menghiasinya Dengan Retorika Misteri Dan Keajaiban Alam Semesta Mereka Adalah Alam Semesta Dari Kekuatan Buta Dalam Alam Semesta Ilmiah Materi Datang Sebelum Pikiran Pikiran Adalah Materi Yang Tak Terduga Tidak Penting Dan Tidak Ada Hubungannya Dengan Materi Seperti Seorang Ilmuwan Menjelaskan Sejauh Itu Sebuah Penyakit Materi Pada Sisi Lain Dalam Alam Semesta Materi Sebelum Pikiran Yang Dijelaskan Buku Ini Hubungan Antara Pikiran Dan Materi Jauh Lebih Akrab Hubungan Itu Hubungan Dinamis Yang Hidup Segalanya Dalam Alam Semesta Ini Hidup Dan Sadar Hingga Taraf Tertentu Menanggapi Kepekaan Dan Kecerdasan Hingga Kebutuhan Kita Yang Terdalam Dan Terlembut Dalam Alam Semesta Materi Pikiran Tidak Tidak Saja Materi Timbul Dari Pikiran Tuhan Tetapi Ia Diciptakan Untuk Memberikan Keadaan Yang Sesuai Dengan Pikiran Manusia Lebih Lagi Pikiran Manusia Masih Tetap Sebagai Pusat Dari Kosmos Mengasuhnya Dan Menanggapi Keperluannya Oleh Karena Itu Materi Digerakkan Oleh Pikiran Manusia Mungkin Tidak Untuk Lingkup Yang Sama Tetapi Dalam Cara Yang Sama Bahwa Materi Digerakkan Oleh Pikiran Tuhan Pada 1938 Seorang Fisikawan Austria Erwin Skrull Dinger Meremuskan Percobaan Teoritisnya Yang Terkenal Skrull Dingers Kat Untuk Menjelaskan Bagaimana Kejadian-kejadian Berubah Ketika Mereka Menelitinya Akibatnya Ia Membawa Ajaran-ajaran Perkumpulan Rahasia Tentang Pengalaman Sehari-hari Dan Menerapkannya Pada Alam Subatomis Pada Keadaan Tertentu Pada Masa Kanak-kanak Kita Semua Bertanya-tanya Apakah Sebuah Pohon Yang Tumbang Benar-benar Bersuara Jika Terjadi Di Tengah Hutan Dan Tidak Ada Orang Mendengarnya Di Sana Tentu 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 Pada Pada Waktu Terpengaruh Olehnya Tidak Ada Yang Terjadi Dimanapun Di Kosmos Ini Kecuali Ada Hubungannya Dengan Pikiran Manusia Dalam Pengalaman Skrodinger Seekor Kucing Duduk Di Dalam Sebuah Kotak Dengan Materi Radioaktif Yang Memiliki Kemungkinan 50% Bisa Membunuh Kucing Itu Baik Kucing Itu Mati Maupun Hidup Kemungkinannya Tetap 50% Terjadi Pada Waktunya Seperti Adanya Hingga Kita Membuka Kotak Untuk Melihat Apa Yang Ada Di Dalamnya Dan Ketika Itulah Peristiwa Yang Sesungguhnya Peristiwa Mati Atau Selamatnya Kucing Itu Terjadi Setelah Melihatnya Kita Baru Tahu Apakah Kita Membunuh Atau Menyelamatkan Kucing Itu Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Itu Selalu Mempertahankan Pendapat Bahwa Keseharian Dunia Berperilaku Sama Dalam Dunia Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Itu Sebuah Koin Yang Dilempar Berkali-kali Dalam Keadaan Laboratori Yang Ketat Akan Tetap Mendarat Dengan Gambar Kepala Di atas Sebanyak 50% Dan Gambar Ekor 50% Dari Kasus-kasus Menurut Hukum Probabilitas Bagaimanapun Hukum Tersebut Hanya Akan Berlaku Dalam Keadaan Laboratori Dengan Kata Lain Hukum Tersebut Hanya Bisa Diterapkan Ketika Semua Subjektivitas Manusia Sengaja Ditiadakan Dalam Keadaan Hal-hal Biasa Ketika Kebahagiaan Manusia Dan Harapan Untuk Mencukupi Diri Sendiri Bergantung Pada Hasil Dari Putaran Dadu Maka Hukum Probabilitas Dibengkokkan Maka Hukum Hukum Yang Lebih Mendalam Akan Berlaku Akhir 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 Ini Kita Semua Merasa Nyaman Dengan Kenyataan Bahwa Keadaan Emosional Memengaruhi Keadaan Jasmani Kita Dan Selanjutnya Perasaan Yang Mendalam Itu Bisa Mengakibatkan Perubahan Mendalam Dan Lama Apakah Untuk Menyembuhkan Atau Melukai Dampak Psikosomatis Namun Dalam Alam Semesta Yang Dijelaskan Buku Ini Keadaan Emosional Kita Langsung Memengaruhi Keadaan Luar Tubuh Kita Juga Dalam Alam Semesta Psikosomatis Perilaku Dari Objek Fisik Dalam Ruang Langsung Dipengaruhi Oleh Keadaan Mental Tanpa Kita Melakukan Apapun Terhadap Hal Itu Kita Bisa Menggerakkan Materi Dengan Cara Memandanginya Dalam Chronicle Volume One Buku Kenangan Bob Dilan Yang Baru Saja Diterbitkan Ia Menulis Tentang Apa Yang Akan Terjadi Jika Seorang Pribadi Mengubah Waktu Kehidupannya Untuk Melakukan Ini Anda Harus Memiliki Kekuatan Dan Dominasi Atas Roh-roh Aku Pernah Melakukannya Sekali Ia Menulis Bahwa Pribadi Seperti Itu Mampu Untuk Melihat Kedalam Hati Benda-benda Kebenaran Sejati Hal-hal Bukan Metaforis Metaforis Juga Tetapi Benar-benar Melihat Seperti Menatap Logam Dan Membuatnya Meleleh Melihat Seperti Apa Adanya Dengan Kata-kata Keras Dan Pemahaman Keji Perhatikan Penekanan Bahwa Ia Tidak Sedang Berbicara Tentang Metaforis Ia Sedang Berbicara Langsung Dan Sangat Jelas Tentang Sebuah Kearifan Kuno Yang Kuat Dilestarikan Dalam Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Sebuah Kearifan Yang Didalami Oleh Seniman-seniman Besar Penulis Dan Pemikir Yang Telah Membentuk Budaya Kita Inti Dari Kearifan Ini Adalah Percaya Bahwa Loncatan Terdalam Dari Kehidupan Mental Kita Adalah Juga Loncatan Terdalam Dari Dunia Fisik Karena Alam Semesta Dari Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Semua Kimiawi Adalah Psiko Kimiawi Dan Cara-cara Ketika Konten Fisik Alam Semesta Menjawab Jiwa Manusia Dijelaskan Oleh Hukum Hukum Yang Lebih Dalam Dan Berkuasa Daripada Hukum Ilmu Pengetahuan Materi Penting Untuk Menyadari Bahwa Hukum Hukum Yang Lebih Dalam Berarti Lebih Dari Sekadar Keberuntungan Yang Dialami Oleh Para Penjudi Atau Kebetulan Yang Terjadi Dalam Tiga Serial Kejadian Tidak Menurut Hukum Ini Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Berarti Hukum Yang Saling Jalin Sendiri Menjadi Anyaman Kehidupan Pribadi Pada Tingkatan Yang Paling Intim Juga Berpola Besar Dan Rumit Dari Urutan Takdir Yang Telah Membentuk Sejarah Dunia Teori Dalam Buku Ini Adalah Bahwa Kejadian Kejadian Yang Biasa Kita Jelaskan Dalam Istilah Politik Ekonomi Atau Bencana Alam Bisa Dilihat Lebih Menguntungkan Dalam Istilah Yang Lain Lebih Berpola Spiritual Semua Pemikiran Yang Serba Terjungkir Balik Dari Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Itu Semuanya Yang Aneh Dan Membingungkan Dalam Akar Kata Yang Berikutnya Dari Kepercayaan Bahwa Pikiran Mendahului Materi Kami Kami Hampir Tidak Mempunyai Bukti Untuk Melanjutkan Ketika Memutuskan Bahwa Apa Yang Kami Percaya Terjadi Pada Awal Waktu Tetapi Pilihan Yang Kami Ambil Memiliki Implikasi Besar Sekali Untuk Pengertian Kita Tentang Cara Dunia Berjalan Jika Anda Percaya Bahwa Materi Datang Sebelum Pikiran Anda Harus Menjelaskan Bagaimana Sebuah Kesempatan Yang Datang Bersamaan Dari Bahan Kimiawi Menciptakan Kesadaran Yang Sulit Jika Sebaliknya Anda Percaya Bahwa Materi Diendapkan Oleh Sebuah Pikiran Kosmis Anda Memiliki Masalah Yang Sama Sulitnya Untuk Menjelaskan Bagaimana Dan Memberikan Sebuah Contoh Kerja Dari Pendeta Pendeta Di Kuil Kuil Mesir Hingga Ke Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Dari Pitagoras Hingga Rudolf Steiner Orang Austria Yang Memulai Pada Akhir Abad Kesembilan Belas Hingga Awal Abad 20 Contoh Ini Selalu Dipahami Sebagai Sebuah Rangkaian Pemikiran Yang Berasal Dari Pikiran Kosmis Pikiran Murni Untuk Memulai Pemikiran Awal Ini Kemudian Menjadi Sebuah Semacam Protomateri Energi Yang Semakin Memadat Kemudian Menjadi Materi Begitu Halus Sehingga Lebih Halus Daripada Gas Tanpa Partikel Apapun Akhirnya Emanasi Itu Menjadi Gas Kemudian Cairan Dan Akhirnya Padat Kevin Warwick Adalah Profesor Dari Cybernetik Di Reading University Dan Salah Satu Dari Pencipta Kecerdasan Tiruan Yang Terkemuka Bekerja Dalam Lingkungan Persaingan Yang Ramah Bersama Teman Seangkatannya Di MIT Amerika Serikat Ia Telah Membuat Robot-robot Yang Mampu Berinteraksi Dengan Lingkungan Dan Belajar Sehingga Bisa Menyesuaikan Perilaku Mereka Robot-robot Ini Memamerkan Satu Tingkat Kecerdasan Yang Sesuai Dengan Kecerdasan Hewan Terendah Seperti Lebah Dalam Lima Tahun Katanya Robot-robot Akan Mencapai Tingkat Kecerdasan Kucing Dan Dalam Sepuluh Tahun Mereka Akan Setidaknya Secerdas Manusia Ia Juga Sedang Membuat Sebuah Generasi Baru Komputer Robot Yang Diharapkannya Mampu Merancang Dan Membuat Komputer Lainnya Setiap Tahapan Membuat Komputer Yang Lebih Rendah Satu Tingkat Di Bawahnya Menurut Para Kosmolog Dunia Kuno Dan Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Pancaran Kosmis Dari Pikiran Kosmis Harus Dipahami Dengan Cara Yang Sama Ketika Bergerak Kebawah Dalam Sebuah Hirarki Dari Yang Lebih Tinggi Dan Lebih Berkuasa Dan Merupakan Prinsip Yang Menjalar Ke Yang Lebih Sempit Dan Lebih Khusus Tiap Tiap Tingkat Menciptakan Dan Mengarahkan Ketingkatan Yang Ada Di Bawahnya Emanasi Emanasi Ini Juga Telah Dipikirkan Sebagai Pribadi Dalam Berbagai Pengertian Seperti Juga Kecerdasan Dalam Berbagai Pengertian Ketika Saya Melihat Kevin Warwick Memperlihatkan Penemuannya Kepada Teman-temannya Di Royal Institute Pada 2001 Ia Dikritik Oleh Kesadaran Implikasi Karena Menyatakan Bahwa Robot-robotnya Cerdas Dan Lain-lain Namun Yang Tidak Bisa Disangkal Kebenarannya Adalah Bahwa Otak Robot-robot Ini Tumbuh Menjadi Sesuatu Seolah Hidup Mereka Membentuk Sesuatu Yang Sangat Mirip Dengan Kepribadian Berinteraksi Dengan Robot Lainnya Dan Membuat Pilihan Di luar Segala Yang Telah Diprogram Dalam Otak Robot Mereka Kevin Menyangkal Bahwa Robotnya Tidak Memiliki Kesadaran Dengan Segala Sifat Kesadaran Manusia Tidak Tidak Juga Anjing Anjing Sadar Dengan Cara Anjing Dan Robotnya Katanya Sadar Dengan Cara Robot Tentu Saja Dalam Beberapa Hal Semacam Kemampuan Untuk Membuat Perhitungan Matematis Besar Secara Cepat Robot-robot Memperlihatkan Memperlihatkan Sebuah Kesadaran Yang Luar Biasa Dibandingkan Kesadaran Kita Sendiri Kita Mungkin Memikirkan Tentang Kesadaran Emanasi Dari Pikiran Kosmis Dalam Istilah Yang Sama Kita Juga Mungkin Diingatkan Tentang Guru-guru Spiritual Tibet Yang Dikatakan Mampu Membentuk Sejenis Pikiran Yang Disebut Tulpas Dengan Cara Pemusatan Perhatian Yang Kuat Dan Visualisasi Orang-orang Seperti Ini Kita Bisa Menyebut Mereka Sebagai Makhluk Berpikir Menjalani Semacam Kehidupan Yang Mandiri Sederhana Dan Memuja Guru Mereka Demikian Juga Dengan Para Celsus Penyihir Swiss Abad Ke 16 Menulis Tentang Apa Yang Disebutnya Sebagai Aquastor Makhluk Yang Dibentuk Oleh Kekuatan Dari Imajinasi Terpusat Yang Mungkin Menghasilkan Sebuah Kehidupannya Sendiri Dan Dalam Keadaan Khusus Menjadi Terlihat Bahkan Berwujud Pada Tingkat Terendah Dari Tingkatan Itu Menurut Doktrin Kuno Dan Rahasia Dalam Segala Budaya Endapan Ini Makhluk Berpikir Dari Pikiran Kosmis Ini Saling Berkait Dengan Begitu Kuat Sehingga Mereka Menciptakan Tampilan Materi Padat Dari Ini Jika Anda Ingin Menemukan Bahasa Untuk Menjelaskan Fenomena Aneh Ini Anda Mungkin Memilih Mencarinya Kemekanis Kuantum Tetapi Dalam Kelompok Kelompok Rahasia Ini Saling Jalin Dari Kekuatan Tak Terlihat Untuk Menciptakan Perwujudan Dunia Materi Sudah Dipahami Sebagai Jaring Cahaya Dan Warna Atau Dengan Menggunakan Istilah Alkimia Matrix Ilmuwan Terkemuka Bertanya Apakah Kehidupan Hanya Sebuah Mimpi Kepala Berita Ini Muncul Di Sunday Times Pada Februari 2005 Kisah Itu Menceritakan Sir Martin Reyes Bangsawan Astronomi Inggris Berkata Lebih Dari Beberapa Dekade Komputer Telah Berkembang Dari Hanya Mampu Menciptakan Pola-pola Sangat Sederhana Hingga Menjadi Mampu Menciptakan Dunia Dunia Maya Dengan Banyak Detail Jika Jika Kecenderungan Itu Berlanjut Kita Bisa Bayangkan Komputer Akan Menciptakan Dunia-Dunia Yang Mungkin Bahkan Serumit Dunia Yang Kita Tinggali Sekarang Ini Ini Membangkitkan Pertanyaan Filosofis Bisakah Kita Sendiri Berada Di dalam Sebuah Stimulasi Seperti Itu Dan Bisakah Apa Yang kita Pikir Adalah Alam Semesta Menjadi Semacam Kubah Surga Daripada Hal Yang Nyata Dalam Beberapa Hal Kita Mungkin Bisa Menjadi Ciptaan Lebih Dari Stimulasi Itu Kisah Yang Lebih Luas Telah Membuat Para Ilmuwan Terkemuka Di Seluruh Dunia Semakin Tertarik Oleh Tingkat Kehalusan Mengagumkan Yang Penting Bagi Kita Untuk Berkembang Dan Ini Membuat Mereka Bertanya Tanya Apa Yang Nyata Sesungguhnya Akhir Akhir Ini Perkembangan Ilmu Pengetahuan Novel Dan Film Film Telah Membuat Kita Terbiasa Dengan Gagasan Bahwa Kebiasaan Sehari-hari Yang Kita Anggap Sebagai Kenyataan Bisa Jadi Merupakan Sebuah Kenyataan Virtual Philips Sebagai Blood Film-Film Film-Film Lain Dengan Tema Seperti Ini Termasuk Minority Report Juga Berdasarkan Sebuah Buku Karya Dick Total Recall Namun Yang Terhebat Adalah The Matrix Dalam The Matrix Polisi Jahat Yang Menakutkan Mengenakan Pelindung Dalam Dunia Maya Yang Kita Sebut Kenyataan Untuk Mengendalikan Kita Dari Tujuan Jahat Mereka Sendiri Setidaknya Sebagian Ini Merupakan Cerminan Dari Ajaran Sekolah Sekolah Misteri Dan Perkumpulan Perkumpulan Rahasia Mereka Semua Makhluk Hidup Dibalik Cadar Ilusi Merupakan Bagian Dari Hierarki Andapan Dari Pikiran Tuhan Beberapa Memperlihatkan Ambivalensi Moral Yang Mengganggu Ini Makhluk Makhluk Yang Dialami Orang Orang Dari Dunia Kuno Sebagai Dewa Mereka Roh Dan Iblis Kenyataan Bahwa Beberapa Ilmuwan Ternama Mulai Melihat Lagi Kemungkinan Kemungkinan Dalam Cara Yang Sangat Kuno Untuk Melihat Pada Kosmos Merupakan Tanda Yang Mendukung Mesti Kepekaan Modern Memiliki Sedikit Kesabaran Terhadap Metafisika Dengan Yang Tampaknya Memiliki Pemikiran Tinggi Abstraksi Yang Dicari Menumpuk Saling Menumpuk Kosmologi Dunia Kuno Merupakan Sebuah Mesin Filosofi Yang Hebat Seperti Yang Akan Dibolehkan Oleh Sejarawan Yang Adil Dalam Catatan Yang Saling Bertaut Dimensi Yang Berkembang Bentrok Berubah Perlahan Dan Saling Baur Dari Sistem Sistem Besar Dalam Porsinya Kerumitan Dan Kekuatan Penjelasan Yang Baik Ia Menyaingi Ilmu Pengetahuan Modern Kita Tidak Tidak Bisa Begitu Saja Mengatakan Bahwa Fisika Telah Menggantikan Metafisik Dan Membuatnya Berlebihan Ada Sebuah Kunci Perbedaan Antara Sistem Sistem Ini Yaitu Mereka Menjelaskan Hal-hal Yang Berbeda Ilmu Pengetahuan Menjelaskan Bagaimana Alam Semesta Menjadi Seperti Yang Sekarang Ini Filosofi Kuno Sejenis Yang Akan Kita Jelajahi Dalam Buku Ini Menjelaskan Bagaimana Pengalaman Kita Tentang Alam Semesta Menjadi Seperti Ini Bagi Ilmu Pengetahuan Keajaiban Besar Yang Harus Dijelaskan Adalah Alam Semesta Fisika Karena Filosofi Esoteris Keajaiban Yang Lebih Besar Adalah Kesadaran Manusia Para Ilmuwan Terpesona Pada Serangkaian Keseimbangan Yang Istimewa Antara Berbagai Kumpulan Faktor Yang Penting Untuk Memungkinkan Kehidupan Di Dunia Ini Mereka Berbicara Dalam Lingkup Keseimbangan Antara Panas Dan Dingin Kebasahan Dan Kekeringan Bumi Menjadi Begitu Jauh Dari Matahari Dan Tidak Lebih Jauh Lagi Matahari Dalam Keadaan Khusus Evolusi Tidak Lebih Panas Atau Lebih Dingin Pada Tahap Yang Lebih Mendasar Supaya Materi Berpadu Kekuatan Gaya Tarik Dan Elektromagnetisme Harus Menjadi Sebuah Masing Masing Tingkatannya Tidak Lebih Kuat Ataupun Lebih Lemah Dan Seterusnya Melihat Dari sudut Pandang Filosofi Esoteris Kita Bisa Mulai Menyaksikan Bahwa Serangkaian Hal Yang Sama Hebatnya Dari Keseimbangan Telah Menjadi Penting Untuk Membuat Kesadaran Subjektif Seperti Apa Adanya Dengan Kata Lain Memberikan Susunan Yang dimiliki Untuk Pengalaman Kita Keseimbangan Yang saya Bicarakan Lebih Daripada Memiliki Keseimbangan Pikiran Dalam Artian Sehari-hari Maksud Saya Memiliki Emosi Yang Sehat Dan Tidak Terlalu Kuat Saya Membicarakan Hal Yang Lebih Dalam Sesuatu Yang Penting Misalnya Apa Yang Diperlukan Untuk Memungkinkan Internal Naratif Kumpulan Kisah Yang kita Jelani Bersama Untuk Membentuk Dasar Perasaan Kedirian Kita Jawabannya Adalah Tentu Saja Kenangan Hanya Dengan Mengingat Apa Yang Saya Lakukan Kemarin Saya Bisa Mengenali Diri Saya Sendiri Sebagai Seseorang Yang Melakukan Hal-hal Ini Kuncinya Adalah Bahwa Ini Adalah Sebuah Tingkatan Khusus Dari Kenangan Yang Diperlukan Apakah Itu Lebih Kuat Ataupun Lebih Lemah Seorang Penulis Novel Italia Italo Calvino Salah Satu Dari Penulis Modern Yang Telah Mengikuti Filosofi Kuno Dan Mistis Menyatakan Dengan Tepat Kenangan Harus Cukup Kuat Untuk Memungkinkan Kita Bertindak Tanpa Melupakan Apa Yang Kita Ingin Lakukan Untuk Belajar Tanpa Berhenti Untuk Menjadi Orang Yang Sama Tetapi Kenangan Juga Harus Cukup Lemah Sehingga Mengizinkan Kita Untuk Terus Bergerak Menuju Masa Depan Keseimbangan Lainnya Juga Penting Untuk Memungkinkan Kita Berpikir Dengan Bebas Untuk Menganyam Pikiran Di sekitar Pusat Rasa Kedirian Kita Kita Harus Mampu Melihat Bagian Luar Dunia Melalui Rasa Tetapi Juga Sama Pentingnya Untuk Tidak Kewalahan Karena Sensasi Yang Bisa Menguasai Seluruh Ruang Mental Kita Kemudian Kita Tidak Akan Bisa Merenung Ataupun Berhayal Bahwa Keseimbangan Ini Dianggap Sebagai Luar Biasa Dalam Caranya Misalnya Kenyataan Bahwa Planet Kita Tidak Terlalu Jauh Juga Tidak Terlalu Dekat Dengan Matahari Kita Juga Memiliki Kemampuan Untuk Menggerakkan Titik Kesadaran Di sekitar Kehidupan Bagian Dalam Kita Seperti Sebuah Kursor Pada Sebuah Layar Komputer Sebagai Hasil Dari Ini Kita Memiliki Kebebasan Untuk Memiliki Apa Yang Kita Pikirkan Jika Tidak Memiliki Hak Keseimbangan Keterikatan Dan Kebebasan Dari Dorongan Bagian Dalam Kita Seperti Juga Dari Persepsi Tentang Dunia Luar Maka Saat Ini Juga Anda Tidak Akan Memiliki Kemerdekaan Memilih Untuk Menjauhkan Perhatian Anda Dari Halaman Yang Anda Lihat Sekarang Dan Tidak Ada Kemerdekaan Untuk Memikirkan Hal Lainnya Lagi Dan Sangat Penting Jika Keadaan Yang Paling Mendasar Dari Kesadaran Manusia Tidak Ditandai Dengan Kumpulan Keseimbangan Yang Sangat Halus Tidak Akan Mungkin Untuk Kita Berpikir Bebas Atau Bebas Berbuat Ketika Tiba Pada Titik Tertinggi Dari Pengalaman Manusia Apa Yang disebut Psikolog Amerika Abraham Maslow Sebagai Puncak Pengalaman Bahkan Keseimbangan Yang lebih Lembut pun Dibutuhkan Misalnya Kita Mungkin Diminta Untuk Membuat Keputusan Pada Titik Balik Besar Dalam Kehidupan Kita Lagi Ini Umum Jika Bukan Pengalaman Manusia Universal Yang Jika Kita Coba Untuk Kembangkan Apa Yang Benar Untuk Dilakukan Dalam Hidup Dengan Menggunakan Keterdasan Kita Jika Kita Mengerjakannya Dengan Sepenuh Hati Jika Kita Bersabar Dan Baik Kita Bisa Hanya Membedakan Hal Yang Benar Untuk Dilakukan Dan Begitu Membuat Keputusan Yang Benar Jalan Pilihan Dari Tindakan Itu Mungkin Akan Memerlukan Semua Kekuatan Kemauan Yang Ada Pada Kita Mungkin Selama Kita Bisa Bertahan Jika Kita Akan Berhasil Menyelesaikannya Ini Ini Tepat Di Tengah Tengah Dari Apa Yang Dimaksudkan Pengalaman Hidup Sebagai Seorang Manusia Tidak Terelakan Tentang Kesadaran Kita Memiliki Susunan Yang Memungkinkan Kemerdekaan Kesempatan Untuk Memilih Melakukan Hal Yang Benar Untuk Tumbuh Dan Berkembang Menjadi Baik Mungkin Bahkan Orang-orang Yang Bersifat Pahlawan Kecuali Jika Anda Percaya Pada Takdir Yang Mengatakan Bahwa Itu Memang Sudah Seharusnya Terjadi Oleh Karena Itu Kesadaran Manusia Merupakan Keajaiban Jika Hari Ini Kita Berniat Mengabaikannya Orang-orang Kuno Justru Tergugah Karena Kehebatannya Seperti yang Akan Kita Lihat Para Pemimpin Cendekiawan Mereka Mengikuti Perubahan Perubahan Halus Dalam Kesadaran Manusia Dengan Sama Tekunnya Dengan Para Ilmuwan Modern Mengikuti Perubahan Lingkungan Fisik Catatan Sejarah Mereka Dengan Kejadian Kejadian Mistis Dan Super Naturalnya Merupakan Catatan Tentang Bagaimana Kesadaran Manusia Berkembang Ilmu Pengetahuan Modern Berusaha Untuk Memaksa Sebuah Pandangan Sempit Dari Kesadaran Kita Ia Berusaha Meyakinkan Kita Tentang Ketidaknyataan Elemen-elemen Bahkan Elemen-elemen Yang sangat Tetap Yang Tidak Bisa Dijelaskan Ini Termasuk Kekuatan Doa Yang Tidak Terang Virasat Perasaan Seperti Ditatap Kesaksian Kemampuan Membaca Pikiran Pengalaman Keluar Dari Tubuh Kebetulan Yang Bermakna Dan Hal-hal Lain Yang Disembunyikan Oleh Ilmu Pengetahuan Modern Dan Yang Sangat Sangat Lebih Penting Ilmu Pengetahuan Dalam Keadaan Dikurangi Menyangkal Pengalaman Manusia Universal Yang Menyatakan Kehidupan Memiliki Makna Beberapa Ilmuwan Bahkan Menyangkal Bahwa Pertanyaan Apakah Kehidupan Memiliki Makna Atau Tidak Layak Dipertanyakan Kita Akan Melihat Dalam Perjalanan Sejarah Ini Bahwa Sebagian Besar Orang Pandai Yang Pernah Hidup Telah Menjadi Pengikut Setia Filosofi Esoteris Saya Percaya Ini Bahkan Bisa Menjadi Kasus Bahwa Setiap Orang Cerdas Telah Berusaha Menemukannya Dalam Suatu Waktu Ini Karena Hal Itu Merupakan Sifat Manusia Yang Terdorong Untuk Mencari Tahu Apakah Kehidupan Memiliki Makna Dan Filosofi Esoteris Mewakili Tubuh Yang Paling Padat Paling Kaya Dan Paling Dalam Dari Pikiran Tentang Topik Ini Sebelum Sebelum Kita Memulai Kisah Kita Nanti Sekali Menerapkan Satu Lagi Perbedaan Filosofis Yang Tajam Pada Sisi Pemikiran Ilmiah Modern Yang Lebih Lembut Kadang-kadang Hal-hal Tidak Berjalan Sesuai Rencana Dan Hidup Tanpa Tanpa Tujuan Namun Kemudian Pada Lain Waktu Kehidupan Kita Tampak Memiliki Makna Misalnya Kehidupan Kadang-kadang Tampak Seolah Menikung Di Tempat Yang Salah Tidak Lulus Ujian Kehilangan Pekerjaan Atau Percintaan Kita Berakhir Tetapi Kemudian Kita Menemukan Pekerjaan Yang Sesungguhnya Atau Cinta Sejati Sebagai Akibat Dari Semua Yang Tampak Sebagai Kesalahan Atau Terjadi Ketika Seseorang Memutuskan Untuk Membatalkan Masuk Kedalam Pesawat Yang Kemudian Jatuh Jika Hal Seperti Itu Terjadi Kita Mungkin Merasa Seolah Seseorang Di Menjaga Menjaga Bahwa Langkah Kita Telah Dibimbing Kita Mungkin Memiliki Perasaan Yang Semakin Tinggi Dari Kegentingan Hidup Betapa Mudah Hal-hal Berubah Menjadi Beberapa Menjadi Berbeda Jika Tidak Karena Dorongan Yang Nyaris Tak Terlihat Mungkin Juga Dari Dunia Lain Demikian Juga Dengan Bagian Dari Kita Yang Berorientasi Ilmiah Dan Rendah Hati Kita Mungkin Melihat Sebuah Kebetulan Sebagai Sebuah Kesempatan Yang Datang Bersamaan Dengan Kejadian Kejadian Yang Berhubungan Namun Kadang-kadang Di Dalam Hati Kita Menduga Bahwa Kebetulan Itu Sama Sekali Tidak Ada Hubungannya Dengan Kesempatan Dalam Kebetulan Kebetulan Kadang Kita Merasa Menangkap Satu Petunjuk Walau Yang Sulit Dipahami Dari Sebuah Pola Yang Bermakna Mendalam Tersembunyi Di Belakang Kekacauan Pengalaman Sehari Hari Dan Kadang-kadang Orang Menemukannya Tepat Ketika Harapan Tanpa Menghilang Kebahagiaan Ditemukan Pada Sisi Lain Keputusan Keputus Asaan Atau Kebencian Terpendam Menyembunyikan Bakteri Cinta Yang Bertumbuh Untuk Alasan-alasan Ini Kita Akan Membahasnya Kemudian Pertanyaan Pertanyaan Tentang Kebahagiaan Akhir-akhir Ini Terhubung Erat Dengan Pendapat-pendapat Tentang Cinta Seksual Jadi Sering Pengalaman Jatuh Cinta Yang Memberi Kami Perasaan Bahwa Ini Memang Sudah Seharusnya Terjadi Baru-baru Ini Para Ilmuwan Terkemuka Dikutip Secara Luas Telah Membual Bahwa Ilmu Pengetahuan Nyaris Menemukan Penjelasan Atau Makna Dari Segala Hal Dalam Kehidupan Dan Alam Semesta Ini Biasanya Dalam Hubungannya Dengan Teori Senar Sebuah Teori Kata Mereka Singkatannya Disusun Dari Segala Kekuatan Alam Yang Akan Menggabungkan Hukum Gaya Tarik Dengan Fisik Dunia Kuantum Maka Kita Akan Bisa Menghubungkan Hukum Hukum Yang Masuk Akal Yang Mengatur Objek Objek Yang Bisa Kita Mengerti Dengan Perilaku Fenomena Yang Sangat Berbeda Dalam Alam Sub Atomis Begitu Teori Ini Disusun Kita Akan Memahami Tentang Susunan Keaslian Dan Masa Depan Kosmos Kita Akan Mencatat Segala Yang Ada Karena Kata Mereka Tidak Akan Ada Yang Lainnya Sebelum Kita Bisa Belajar Rahasia-rahasia Para Calon Anggota Dan Mulai Mengerti Kepercayaan Mereka Yang Aneh Tentang Sejarah Penting Untuk Mengerti Dengan Jelas Tentang Perbedaan Antara Makna Seperti Apa Adanya Dan Hubungannya Dengan Pertanyaan Pertanyaan Tentang Kehidupan Dan Makna Seperti Yang Digunakan Para Ilmuwan Disini Seorang Pemuda Bersiap-siap Menemui Kekasihnya Untuk Berkencan Tetapi Gadis Itu Meninggalkannya Pemuda Itu Sakit Hati Dan Marah Ia Ingin Memahami Hal Menyakitkan Yang Terjadi Terhadap Dirinya Ketika Ia Mengejar Dan Menanyainya Pertanyaan Yang Diulang-ulangnya Adalah Mengapa Karena Aku Ketinggalan Bus Kata Gadis Itu Karena Aku Terlambat Keluar Dari Kantorku Karena Aku Sibuk Dan Tidak Memperhatikan Waktu Karena Aku Tidak Senang Akan Sesuatu Lalu Pemuda Itu Mendesak Dan Terus Mendesak Hingga Mendapatkan Apa Yang Dicarinya Semacam Itu Karena Aku Tidak Mau Berjumpa Denganmu Lagi Ketika Kita Bertanya Mengapa Bisa Ditanggapi Dengan Dua Cara Apakah Jawaban Pertama Gadis Itu Yang Terkesan Mengelak Yang Artinya Sama Dengan Bagaimana Yang Mengatakan Jawaban-jawaban Menuntut Tentang Sebuah Rangkaian Sebab Dan Akibat Dari Atom Berbenturan Dengan Atom Atau Selain Itu Mengapa Bisa Dipahami Dalam Cara Pemuda Itu Ingin Dijawab Yang Merupakan Cara Untuk Mencoba Mengorek Tujuan Demikian Juga Ketika Bertanya Tentang Makna Dari Kehidupan Dan Alam Semesta Kita Tidak Benar-benar Bertanya Seputar Bagaimana Tetapi Tentang Sebab Dan Akibat Dari Bagaimana Kondisi Dan Elemen-elemen Yang Tepat Itu Bersatu Untuk Membentuk Materi Bintang Planet Materi Organik Dan Sebagainya Kita Sekarang Bertanya Tentang Tujuan Di Belakang Itu Semua Jadi Pertanyaan Besar Tentang Mengapa Mengapa Kehidupan Mengapa Alam Semesta Sebagai Sebuah Materi Dari Pembeda Filosofis Yang Paling Dasar Tidak Bisa Dijawab Oleh Para Ilmuwan Atau Lebih Tepatnya Tidak Oleh Para Ilmuwan Yang Bertindak Dalam Kapasitas Mereka Sebagai Ilmuwan Jika Kita Bertanya Mengapa Kita Ada Disini Kita Mungkin Terperdaya Dengan Jawaban Jawaban Yang Seperti Jawaban Pertama Gadis Itu Benar Dengan Sempurna Dengan Artian Jawaban Itu Benar Setara Tata Bahasa Untuk Pertanyaan Itu Tetapi Menyebabkan Kekecewaan Dalam Hati Pemuda Itu Karena Tidak Menjawab Pertanyaan Yang Sebenarnya Kita Harapkan Kenyataannya Adalah Bahwa Kita Semua Memiliki Sebuah Kursi Khusus Mungkin Dambaan Tidak Bisa Dihilangkan Pada Pertanyaan Semacam Itu Untuk Dijawab Pada Tingkatan Tujuan Para Ilmuwan Yang Tidak Mengerti Perbedaan Ini Betapapun Cerdasnya Mereka Sebagai Ilmuwan Adalah Orang-orang Yang Dangkal Dalam Filosofi Tentu Saja Kita Bebas Memilih Untuk Memberikan Bagian Dari Tujuan Dan Maksud Kehidupan Kita Jika Saya Memilih Untuk Bermain Sepak Bola Maka Menendang Bola Hingga Menembus Gawang Merupakan Sebuah Tujuan Namun Keseluruhan Kehidupan Kita Sejak Kelahiran Hingga Kematian Tidak Bisa Bermakna Tanpa Sebuah Pikiran Yang Hidup Sebelumnya Untuk Memberikan Arti Dan Yang Sama Pun Berlaku Dari Alam Semesta Jadi Ketika Mendengar Para Ilmuwan Berbicara Tentang Alam Semesta Sebagai Sesuatu Yang Penuh Makna Mengakumkan Atau Misterius Kita Harus Ingat Bahwa Mereka Mungkin Menggunakan Kata-kata Dengan Sejumlah Ketidak Jujuran Intelektual Sebuah Alam Semesta Yang Ateistis Hanya Bisa Bermakna Mengakumkan Atau Misterius Dalam Sebuah Artian Kurang Penting Atau Agak Mengecewakan Dalam Arti Yang Sama Ketika Tukang Sulap Mengatakan Ajaib Di Panggung Dan Benar Ketika Tiba Pada Pertimbangan Pertanyaan Besar Tentang Kehidupan Dan Kematian Semua Persamaan Dari 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 Ilmu Pengetahuan Sedikit Lebih Sulit Dan Jauh Dari Sekadar Mengatakan Kami Tidak Tahu Hari ini Kita Didukung Untuk Menyisihkan Pertanyaan Pertanyaan Besar Tentang Kehidupan Dan Kematian Mengapa Kita Disini Apa Arti Kehidupan Pertanyaan Pertanyaan Seperti Itu Benar Benar Tidak Ada Maknanya Kita Diberitahu Begitu Terima Sajalah Dan Kita Kehilangan Beberapa Makna Tentang Betapa Anehnya Hidup Buka Ini Telah Ditulis Dalam Kepercayaan Bahwa Sesuatu Yang Bernilai Dalam Bahaya Karena Dihirup Sekaligus Dan Akibatnya Kita Tidak Terlalu Hidup Seperti Dulu Lagi Saya Menyarankan Bahwa Jika kita Melihat Pada Dasarnya Keadaan Manusia Dari Sudut Yang Berbeda Kita Mungkin Memahami Bahwa Ilmu Pengetahuan Tidak Benar Benar Tahu Sebanyak Yang Diakuinya Bahwa Ia Gagal Mengungkap Apa Yang Terdalam Dan Tertinggi Dalam Pengalaman Manusia Pada Bab Berikutnya Kita Akan Mulai Membayangkan Diri Kita Sendiri Masuk Kedalam Pikiran Pikiran Dari Para Anggota Dunia Kuno Dan Melihat Dunia Dari Sudut Pandang Mereka Kita Kita Akan Mempertimbangkan Kearifan Kuno Yang Telah Kita Lupakan Dan Melihat Bahwa Sudut Pandangnya Bahkan Hal-hal Yang Oleh Ilmu Pengetahuan Modern Didorong Untuk Dipikir Sebagai Yang Paling Solid Bisa Dipastikan Benar Sebenarnya Hanya Sebuah Materi Penapsiran Sedikit Lebih Dari Sebuah Tipu Daya Zahaya